Bangau Sakti Jilid 58. Saat ini, kalau mereka sama-sama mengerahkan lewekang, kedua-duanya pasti mati bersama, karena Li Cheng Loon masih mencengkeram urat nadi di lengan kiri Kim Hun Toko, sedangkan kelima jari tangan Kim Hun Toko berada di atas kepala Li Cheng Loon. Apabila Kim Hun Toko mengerahkan lewekangnya mencengkeram kepala Li Cheng Loon, otomatis gadis itu juga akan mengerahkan lewekangnya untuk memutuskan urat nadi Kim Hun Toko. Nah, bukankah mereka berdua akan mati bersama? Muka mereka saling berhadapan tiba-tiba Li Cheng Loon tersenyum manis raya berkata, Kim Hun Toko, aku akan memperlihatkan apa yang kutulis di kain putih ini. Tangan kiri Li Cheng Loon mengibaskan kain putih itu, lalu dipaparkan di atas tanah. Walau saat ini bulan besinar remang-remang, namun Kim Hun Toko masih dapat membaca tulisan di kain itu dengan jelas, ternyata bunyi tulisan itu demikian, aku mencintai kakak bu selama-lamanya. Seusai membaca tulisan itu, wajah Kim Hun Toko berubah merah padam saking gusarnya. Gadis Shualan. Kau sungguh licik. Lam Kiong Siuli Cheng Loon menarik nafas, engkau menyuruhku menulis yang bertentangan dengan nurani dan perasaan, bagaimana mungkin aku bisa menulisnya? Aku mencintai kakak bu selama-lamanya. Meskipun dia telah mati, tapi dia tetap berada dalam hatiku. Wajah Kim Hun Toko menghijau, ia langsung mengerahkan lewekang pada jari tangannya yang ada di atas kepala Li Cheng Loon. Seketika juga Li Cheng Loon merasa matanya berkunang-kunang. Kakak bu, kini sudah saatnya aku membalas dendamu teriaknya. Li Cheng Loon pun segera mengerahkan lewekangnya untuk memutuskan nurat nadi di tangan kiri Kim Hun Toko. Terkejutlah Kim Hun Toko dan cepat-cepat berkata dengan nafas memburu. Tunggu. Wajah Li Cheng Loon merah padam karena emosi, tapi juga dikarenakan kepalanya telah ditekan oleh jari tangan Kim Hun Toko. Lam Kiong Siu, dalam hidupku selama ini tidak pernah membunuh orang. Kini kalau aku tidak membunuhmu bagaimana mungkin aku bisa pergi menemui kakak bu ujar Li Cheng Loon sambil menambah lewekangnya. Ketika menyaksikan air muka Li Cheng Loon, Kim Hun Toko tahu bahwa gadis itu ingin mati bersamanya. Itu membuat Kim Hun Toko gugup dan panik, wajahnya pun telah berubah pucat pias. Nonali, dengar dulu perkataanku ujar Kim Hun Toko dengan suara serak. B. E. Kun Bu, dia. Kim Hun Toko menghentikan ucapannya, semula ia tampak begitu gugup dan panik, namun kini malah tampak tenang sekal. Ketika Kim Hun Toko menyebut nama B. E. Kun Bu, timbulah rasa heran di hati Li Cheng Loon. Kakak bu kenapa tanyanya? Kim Hun Toko tidak menyahut, malah mendadak bersiul nyaring tiga kali. Li Cheng Loon terengang, ia tidak tahu kenapa Kim Hun Toko mendadak bersiul tiga kali. Pada waktu bersamaan, di tempat yang tidak begitu jauh terdengar suara mendesis-desis. Li Cheng Loon segera mengarahkan pandangannya ke tempat itu, tampak seekor ular yang berkepala besar sedang. Menyemburkan racunnya. Begitu melihat ular aneh itu, bukan main terkejutnya Li Cheng Loon karena tahu bahwa ular itu peliharaan Kim Hun Toko. Tadi Kim Hun Toko bersiul tiga kali, ternyata memanggil ular aneh itu. Li Cheng Loon yakin bahwa ular aneh itu amat beracun, sekali digigit pasti mematikan. Gadis itu memang ingin menuntut balas terhadap Kim Hun Toko, walau harus mengorbankan nyawanya. Mati bersama Kim Hun Toko atau mati bersama ular itu, baginya tidak menjadi masalah, karena itu ia pun segera menghimpun luwakangnya. Apabila ular itu memagutnya, ia akan segera memutuskan urat nadi Kim Hun Toko. Sedangkan Kim Hun Toko yakin, seandainya ular itu memagut Li Cheng Loon, ia pasti dapat melepaskan diri. Sebab itu, ia terus bersiul memanggil ular itu merayap mendekati Li Cheng Loon, keadaan di saat itu memang genting sekali, siapa lengah, nyawanya pasti melayang. Sementara ular aneh itu makin mendekati Li Cheng Loon, lidahnya dijulur-julurkan sambil menyemburkan racun jarak ular itu beberapa depa, tapi racun yang disemburkannya telah terasa amat menyesakan nafas. Hati Li Cheng Loon berdebar-debar tegang, ular aneh sudah semakin dekat dan mengarah pada gadis itu, pada waktu bersamaan, mendadak Li Cheng Loon teringat pada Hian Giok. Namun dirinya berada di bawah ancaman Kim Hun Toko, bagaimana mungkin ia bisa bersiul memanggil burung bangau itu? Setelah agak mendekat, ular aneh itu mulai mendongakan kepalanya dengan lidah terjulur keluar sedangkan jari tangan Kim Hun Toko semakin bertenaga menekan kepala Li Cheng Loon. Di saat bersamaan, terdengarlah suara pekihkan yang amat nyaring di angkasa, begitu mendengar suara pekihkan itu. Bangkit semangat Li Cheng Loon, itu adalah suara pekihkan Hian Giok. Ular aneh itu pun langsung melingkar dengan kepala didongakan ke atas. Dari angkasa meluncur turun sosok bayangan laksana kilat mengarah pada ular aneh itu. Ular aneh itu pun bergerak cepat ingin menyusup ke sebuah lubang untuk berlindung, tapi Hian Giok bergerak lebih cepat, dan cakar-cakarnya langsung mencengkeram kepala ular itu. Akan tetapi, mendadak ular aneh itu memagut Hian Giok mengelak dan sekaligus mematuk ular aneh itu. Ular aneh itu tidak bisa berkelit, sehingga lehernya terpatuk paruh Hian Giok yang amat tajam. Seketika juga leher ular aneh itu putus dan darahnya pun munkrat di tanah. Setelah berhasil membunuh ular aneh itu, Hian Giok pun mengeluarkan suara pekikan nyaring, kemudian mendadak menerjang ke arah Kim Hun Toko dengan e-akarnya. Kim Hun Toko ingin berkelit, tapi sudah tidak keburu, maka Hian Giok berhasil mencakar kedua bahunya, sehingga darahnya pun langsung berucuran. Li Cheng Lon memang amat mendendam pada Kim Hun Toko, tapi ketika melihat kedua bahu Kim Hun Toko terluka, ia pun merasa tidak tega. Ah Li Cheng Lon terkejut melihat wajah lawannya yang Kian menyeramkan karena terkena munkratan darah dari bahunya, hal itu menyebabkan cengkeraman Li Cheng Lon jadi mengendus. Kim Hun Toko tidak menyianyikan keadaan ini, Ia langsung menjatuhkan diri sekaligus berguling menjauhi Li Cheng Lon, lalu melesat pergi. Li Cheng Lon tertegun sedangkan Hian Giok telah terbang pergi mengejar Kim Hun Toko. Walau Kim Hun Toko memiliki ginkang tinggi, namun masih tidak bisa menyamai Hian Giok dalam waktu sekejap. Hian Giok telah berhasil mengejarnya, bahkan mulai menyerangnya dengan cakar-cakar yang tajam. Kim Hun Toko terpaksa menjatuhkan diri berguling ke sana kemari, kelihatannya ia akan mati oleh cakar-cakar Hian Giok, namun mendadak ia berteriak aneh sambil mengayunkan tangannya, tampak dua gulung asap kuning mengarah pada Hian Giok. Ketika Kim Hun Toko baru mengayunkan tangannya, Hian Giok sudah tahu akan adanya bahaya, ia langsung melesat ke atas, sedangkan Kim Hun Toko juga segera melesat pergi. Begitu melihat Kim Hun Toko melesat pergi, Li Cheng Lon mengerahkan ginkangnya mengejar Kim Hun Toko, akan tetapi, Kim Hun Toko telah melesat ke dalam lembah yang gelap. Li Cheng Lon segera bersiul seketika itu juga Hian Giok meluncur ke arahnya, gadis itu meloncat ke atas punggung burung itu, lalu dengan menunggang burung itu ia mengejar Kim Hun Toko. Saat ingat, Hian Giok telah terbang di atas telaga kering itu. Namun sungguh mengherankan, Kim Hun Toko sudah tidak kelihatan lagi, Hian Giok terus terbang di atas telaga kering itu, tiba-tiba Li Cheng Lon teringai pada Nasyao Tiap, maka segeralah ia berseru. Kakak Syao Tiap! Kakak Syao Tiap! Walau ia berseru dua kali, tapi sama sekali tiada sahutan Nasyao Tiap. Kemudian Li Cheng Lon menyuruh Hian Giok turun. Gadis itu meloncat turun dari punggung Hian Giok, lalu menengok ke sana kemari, tapi tidak tampak Nasyao Tiap. Ia mengambil dua buah batu kecil, lalu digosok-gosokkan, tak lama terperiklah bunga-bunga api. Li Cheng Lon memandang ke arah pintu batu, tampak pintu itu tertutup rapatia melihat piatpa milik Nasyao Tiap tergeletak di tanah, namun tidak melihat orangnya. Li Cheng Lon tidak habis pikir piatpa itu merupakan benda pusaka dalam rimba persilatan dan tidak akan terlepas dari tangan Nasyao Tiap. Kenapa kini malah menggeletak di situ? Lalu Nasyao Tiap hilang kemana? Li Cheng Lon memanggil beberapa kali lagi, namun hanya terdengar suaranya sendiri yang bergema, tidak terdengar suara sahutan. Akhirnya Li Cheng Lon naik ke punggung Hian Giok lagi. Ia masih ingin mencari Kim Hun Toko dan yakin Nasyao Tiap tidak pergi jauh. Maka ia pun akan mencarinya. Tak lama, hari mulai terang, Hian Giok terus terbang perlahan di atas tebing curam yang banyak guanya, namun ia tetap tidak melihat Kim Hun Toko, entah bersembunyi di mana majikan istana Piyisiak Yong itu. Hian Giok Li Cheng Lon menepuk lehernya, hatau akan kecerdikan burung tersebut. Tahukah engkau kemana majikanmu itu? Hian Giok tampak seakan sedang berpikir kemudian ia memeluk nyaring sambil terbang ke bawah. Lu Cheng Lon heran, kenapa burung itu terbang ke bawah? Hian Giok tanyanya, engkau menghendaki aku menunggu di sini. Burung itu manggut-manggut, maka Li Cheng Loar langsung meloncat turun. Hian Giok langsung terbang ke atas, tak lama burung itu sudah hilang dari pandangan Li Cheng Lon. Li Cheng Lon duduk di atas sebuah batu sambit menunggu, sudah cukup lama gadis itu menunggu, namun Hian Giok atau si bangau sakti belum kembali oleh karena itu terenganglah Li Cheng Lon. Gadis itu yakin Hian Giok sedang mencari nasian tiap, mungkinkah nasiaw tiap pergi begitu jauh. Tapi kenapa dia meninggalkan piapanya? Li Cheng Loar sungguh tidak habis berpikir. Akhirnya gadis itu mengambil keputusan untuk memeriksa gua-gua yang terdapat di situ. Setelah mengambil keputusan demikian, ia pun mulai memeriksa setiap gua yang ada di situ. Tak sampai tengah hari, sudah hampir semua gua yang di situ diperiksanya, namun ia tidak menemukan nasiaw tiap maupun Kim Hun Toko. Wai Au agak putus asa, namun ia tetap memasuki gua lain. Setelah hari mulai sore, tinggal tiga buah gua yang belum dimasukinya. Kakak Bu Gumamnya, bantulah aku mencari Kim Hun Toko. Seusai bergumam, ia memasuki salah sebuah gua, tangannya memegang sebuah obor. Begitu memasuki gua itu, ia pun menjerit terkejut. Ternyata gua itu amat indah. Dinding gua dibikin dari kristal yang gemerlapan pantas ia menjerit terkejut. Li Cheng Lon terus melangkah ke dalam sungguh mengherankan sebab semakin ke dalam gua itu pun semakin luas. Semua dinding gua terdiri dari kristal. Tak lama kemudian gua itu mulai mengecil. Li Cheng Lon tahu bahwa dirinya sudah sampai di ujung gua. Kemudian gadis itu melihat dua buah mulut gua. Ia menengok ke sana kemari, tidak tahu harus memasuki mulut gua yang mana. Mendadak terdengar suara dari salah satu mulut gua itu, Li Cheng Lon mengenali suara itu, yakni suara Kim Hun Toko Lam Kiong Siu. Ia cepat-cepat mematikan obornya, lalu melesat ke dalam mulut gua itu, belum seberapa jauh kakinya melangkah, tiba-tiba terdengar lagi suara Kim Hun Toko yang menyeramkan. Kini wajahku telah rusak, tentu engkau tidak akan menyukaiku lagi. Li Cheng Lon heran, Kim Hun Toko sedang berbicara dengan siapa? Tanyanya dalam hati. Wajah Kim Hun Toko memang telah dicakar oleh Yan Giok, kalaupun luka itu sembuh, sudah pasti akan meninggalkan bekas di wajahnya. Hihihi terdengar suara tawa Kim Hun Toko yang terkekeh, Aku tahu, dalam hatimu sama sekali tidak suka padaku, bahkan amat membenciku. Namun engkau bisa berbuat apa? Kita sudah ditakdirkan untuk bersama, siapapun jangan berpikir bisa keluar. Hihihi. Li Cheng Lon ingin mendengar suara sahutan, namun tiada suara sahutan sama sekali, mungkinkah Kim Hun Toko cuma mengoceh sendirian? Karena tidak mendengar suara sahutan, maka Li Cheng Lon lalu melangkah ke dalam. Bab kelima puluh satu cohyong yang licik memperoleh benda pusaka. Setelah Li Cheng Lon pergi, Nasyao tiap duduk seorang diri di depan pintu batu di dinding telaga kering itu. Karena ia duduk seorang diri, maka timbul pula kedukaannya lantaran teringat akan kematian B.E. Kun Bu. Boom! Suara di dalam pintu batu itu. Terkejutlah Nasyao tiap dan segera mendengar dengan penuh perhatian berselang. Sesaat kemudian terdengarlah suara seseorang. Begitu mendengar suara itu, Nasyao tiap merasa heran karena suara itu suara sopenghai. Bagus! Bagus! Engkau bagus sekali! Suara sopenghai itu membuat Nasyao tiap mengerutkan kening, sebab suara itu penuh mengandung kekesalan dan kebencian kedengarannya seakan ada seseorang ingin membunuhnya. Gadis itu pun tidak habis. Berpikir, karena tidak menyangka kalau sopenghai pun dapat meloloskan diri dari jebakan air. Memang tidak salah, sopenghai dan cho hayong benar dapat meloloskan diri dari jebakan air itu. Ketika mereka berdua menyelam, tiba-tiba melihat ada sedikit cahaya di tempat yang tidak begitu jauh. Kedua orang itu merasa girang bukan main, dan langsung menyelam ke tempat itu. Ternyata cahaya itu dari atas. Mereka berdua segera muncul diri di situ. Sungguh di luar dugaan, langit-langit itu telah berlubang. Yang keduanya segera naik ke atas dan pada waktu bersamaan, mereka pun mendengar suara nahai peng. Mari kita cepat pergi. Nahai peng yang menjebolkan lantai sehingga Kuang Ti Tai Su, Kim Eng Hao dan Giyok Siao Sian Chu tertolong, secara tidak langsung juga menolong sopenghai dan cho hayong. Ketika mendengar suara itu, mereka terengang tak lama kemudian, istana Pitsia Kiong mulai bergoncang. Guru, kita harus cepat pergi ujar cho hayong dengan suara rendah. So penghai mengangguk mereka berdua lalu melesat pergi, tapi tidak searah dengan nahai peng, melainkan melesat ke belakang karena tahu ada jalan rahasia di situ. Keluar dari jalan rahasia, tak seberapa lama kemudian, mereka sampai di telaga besar, dan melihat air telaga sedang mengalir deras ke bawah. Mereka berdua berdiri di pinggir telaga. Berselang beberapa saat, istana Pitsia Kiong telah tergenang air hingga tidak tampak lagi. Mereka merasa girang sekali, karena yakin Kim Hun Toko pasti mati ternam air. Setelah air itu surut, mendadak So Peng Hai menghela nafas panjang, sehingga membuat cho hayong terengang melihatnya. Guru, cho hayong menatapnya. Anak hyong, tahukah engkau kenapa guru menarik nafas ujar So Peng Hai? Apakah guru merasa putus asa karena tidak mampu melawan sembilan partai besar sahut cho hayong balik bertanya? Engkau cuma dapat menerkas setengahnya, ujar So Peng Hai. Setengahnya. Tanda petik. Guru, aku sudah tahu setengah itu, potong oh hyong, sulit mengandalkan tenaga orang lain kan? Betul, So Peng Hai tertawa, engkau sungguh memahami perasaanku. Guru cho hayong tertawa, sejak kecil guru memeliharaku, bahkan telah menganggapku sebagai anak pula. Anak hyong. Em So Peng Hai menarik nafas lagi. Sebetulnya aku ingin menjodohkan hut hang padamu tapi hui hong, guru tidak usah menyesatkan itu, ujar cho hayong yang penting kita harus merencanakan, bagaimana pulang ke Tionggoan untuk membangun kembali partai Tianliong. So Peng Hai menundukkan kepala memandang lengannya yang kutung, lalu mengjeleng-gelengkan kepala seraya berkata. Anak hyong. Membangun kembali partai Tianliong sudah berada di atas bahumu, karena kini aku telah cacat. Tanda petik. Guru cuma kehilangan sebuah lengan, kenapa harus putus asa sahut cho hayong sambil menetapnya. Anak hyong. Sepasang mati So Peng Hai tampak. Basah, aku membangun partai Tianliong berikut ekspedisi itu, telah banyak memeras otak dan biaya, namun akhirnya justru hancur di Toan Hunya. Cobalah pikir. Apakah aku tidak putus asa? Cho hayong diam. Anak hayong lanjut So Peng Hai. Kita memang harus pulang ke Tionggoan. Engkau pun harus membuat namamu terkenal, agar engkau dapat memikul tugas untuk membangun kembali partai Tianliong. Guru. Hati Cho hayong tersentak. So Peng Hai tersenyum, kemudian mengeluarkan sebuah panji kecil. Begitu melihat panji kecil itu, berdebarlah hati Cho hayong, sebab panji kecil itu merupakan tanda perintah tertinggi dalam partai Tianliong. Anak hayong ujar So Peng Hai serius, hari ini aku menyerahkan panji ini kepadamu. Sesungguhnya sudah lama Cho hayong mengincar panji kecil itu, justru tidak disangka kalau hari ini So Peng Hai akan menyerahkan padanya. Cho hayong segera menjulurkan tangannya untuk menerima panji kecil itu. Namun mendadak ia teringat sesuatu, mungkinkah So Peng Hai ingin mengetesnya? Kalau So Peng Hai bersungguh-sungguh ingin menyerahkan panji kecil itu padanya, kenapa ia harus buru-buru menerimanya? Karena itu, ia berkata, Guru, aku belum terkenal dalam rimba persilatan, maka belum pantas menerima panji ini. Aku akan mencari nama dulu di rimba persilatan, setelah itu barulah aku menerima panji ini. Sesungguhnya, So Peng Hai menyerahkan panji kecil itu atas kerelaannya, lagi pula ia tahu bahwa Cho hayong amat cerdik, dan kelihatannya mampu membangun kembali partai Tianliong, oleh sebab itu ia menyerahkan panji kecil tersebut padanya. Ketika mendengar Cho hayong berkata begitu, So Peng Hai berpikir ia mengira Cho hayong berkata dengan setulus hati, sama sekali tidak tahu kalau itu cuma merupakan takdik belaka. Kalau begitu, lain hari saja ku serahkan padamu, ujar So Peng Hai sambil menyimpan panji kecil itu ke dalam bajunya. Cho hayong mendengus dalam hati, karena menyangka So Peng Hai cuma ingin mengetesnya, maka timbulah rasa benci dalam hatinya, tapi wajahnya tetap tampak tenang dan biasa-biasa saja. Anak hayong, kita tidak boleh lama-lama di sini, kita harus segera pergi, ujar So Peng Hai. Ya, Cho hayong mengangguk. Ketika mereka berdua baru mau melesat pergi justru melihat telaga itu telah kering, sehingga menyerupai sebuah lembah. Cho hayong memandang ke dalam. Suasana di dalamnya gelap gulita, tidak tampak apapun. Akhirnya guru dan murid itu melangkah pergi. Tak lama kemudian mereka sudah tiba di sebuah rimba, ketika mereka baru mau memasuki rimba itu, tiba-tiba terdengar suara perakapan orang. So Peng Hai dan Cho hayong segera bersembunyi di balik pohon, lalu menengok ke arah sumber suara, tampak dua gadis berbaju hijau sedang berakap-cakap, rupanya kedua gadis itu pun baru lolos dari air yang menggenangi istana Pit Siak-yong. Menurutmu, apakah kedua potong Pit Giyok-cak milik Yong-Coo itu tidak akan hilang tersapu arus air? Tentu tidak. Kok engkau yakin tidak? Sebab kedua potong Pit Giyok-cak itu disimpan di tempat yang aman. Oh, engkau tahu disimpan di mana kedua potong Pit Giyok-cak itu? Tahu, gadis berbaju hijau yang berwajah bulat mengangguk kita dapat meloloskan diri, namun mungkin Kim Hun-tokou malah akan mati tenggelam, maka kita harus berusaha mencari kedua potong Pit Giyok-cak itu. Kalaupun kita memperoleh kedua potong Pit Giyok-cak itu, namun tidak ada gunanya. Kenapa? Karena Yong-Coo sering mencari tempat tinggal Sam Im Sin-ni, namun tidak pernah berhasil. Tapi kini, gadis berbaju hijau yang berwajah bulat. Merendahkan suaranya, aku telah menemukan sesuatu, apa yang engkau temukan itu? Gadis berbaju hijau yang berwajah bulat tidak segera menyahut, melainkan menengok ke sana kemari, seakan khawatir ada orang lain di situ. Saat ini, Sow Penghai dan Co-hiong girang bukan main, sebab konon kedua Pit Giyok-cak itu merupakan benda pusaka di rimba persilatan luar perbatasan maupun di seberang laut, sebab menyangkut Sam Im Sin-ni. Sow Penghai dan Co-hiong juga tahu, kalau mendapat kedua potong Pit Giyok-cak, maka bisa membuka pintu gua tempat tinggal Sam Im Sin-ni, yang menyimpan kitab pelajaran silat Sam Im Sin-ni, setingkat dengan kitab Kui Goan Pit-cak, karena itu, betapa girangnya Sow Penghai dan Co-hiong mendengar itu. Aku telah menemukan suatu tempat. Gadis berbaju hijau yang berwajah bulat memberitahukan dengan suara rendah. Maksudmu tempat tinggal Sam Im Sin-ni temannya terbelalak? Ya gadis berbaju hijau yang berwajah bulat mengangkuk Sam Im Sian-ho pasti berada di dasar telaga. Omong kosong, bagaimana mungkin Sam Im Sian-ho berada di dasar telaga? Bagaimana keras Sam Im Sian-ni hidup di dasar telaga? Engkau harus tahu, ratusan tahun lalu, telaga itu merupakan sebuah lembah. Mungkin air terjun di puncak gunung terus mengalir, maka lembah itu berubah menjadi sebuah telaga besar. Karena itu, siapapun tidak dapat menemukan Sam Im Sian-ho itu. Memang masuk akal apa yang engkau katakan, ujar gadis berbaju hijau yang berwajah lonceng. Kalau begitu, mari kita pergi mencari kedua potong pit giyokcak itu. Jangan sekarang, lebih baik menunggu malam saja sahut gadis berbaju hijau yang berwajah bulat. Mendengar sampai di situ, So Peng Hai dan Co Hyong saling memberi isyarat, lalu sering tak melesat keluar dari balik pohon itu sambil tertawa geak. Kedua gadis baju hijau itu terkejut sekali, pada waktu bersamaan, So Peng Hai langsung menyerang mereka dengan ilmu Kang Go An Che. Namun cuma menggunakan empat bagian tenaganya, meskipun begitu, serangannya cukup membuat dua gadis tersebut terkulai. Co Hyong melesat ke hadapan mereka, lalu mengangkat gadis berbaju hijau yang berwajah lonjong sekaligus menghantamnya. A-ah-ah jerit gadis itu dan nyawanya pun melayang. Sekujur tubuh gadis berbaju hijau yang berwajah bulat menggigli ya telah terluka oleh Kang Go An Che, maka tidak bisa bergerak. Engkau sudah melihat bagaimana Ker, temanmu itu matikan tanya Co Hyong padanya sambil tertawa dingin. Su, sudah lihat, sahut gadis baju hijau itu dengan suara gemetar. Engkau mau hidup atau mati? Cuon Co ujar gadis berbaju hijau, jangan membunuhku aku bersedia jadi pelayanmu seumur hidup. Hektometer dengus Co Hyong, engkau masih tidak berderajat jadi pelayanku. Cuon Co, aku mohon jangan bunuh aku ratap gadis baju hijau. Aku akan mengampunimu ujar Co Hyong, asal engkau berkata sejujurnya. Ya, gadis baju hijau mengangguk aku harus mengatakan apa? Tadi engkau menceritakan tentang kedua potong pit giyokcak. Nah, katakanlah di mana kedua potong pit giyokcak itu. Kedua potong pit giyokcak itu disimpan di dalam sebuah pilar batu, jadi tidak akan terbawa arus air. Di pilar batu itu terdapat sebuah tombol kecil, kalau tombol itu ditekan, akan muncul sebuah lubang. Kedua potong pit giyokcak itu disimpan di dalam lubang tersebut. Engkau berkata sesungguhnya? Aku berkata sesungguhnya, Cuon Co, tolong lepaskan diriku. Tidak ada gunanya membiarkan engkau hidup bentak Co Hyong. Tapi aku, aku telah berkata sejujurnya. Tanda petik. Plak. Co Hyong telah melancarkan sebuah pukulan ke arah kepala gadis baju hijau. Kepala gadis berbaju hijau itu pecah, dan otaknya berhamburan sedangkan Co Hyong cuma tersenyum dingin menyaksikannya. Bagus seru Soe Peng Hai. Celaka seru Co Hyong mendadak. Kenapa celaka tanya Soe Peng Hai heran? Aku telah membunuhnya, padahal aku belum bertanya padanya di mana pilar batu itu, sahut Co Hyong. Anak Hyong Soe Peng Hai tertawa, kenapa engkau lupa? Bukankah di dalam istana Pitsia Kyong cuma terdapat sebuah pilar batu yang berada di ruang tengah itu? Betul Co Hyong mengangguk. Ayoh, mari kita kesana ajak Soe Peng Hai yang tidak sabaran. Ya, sahut Co Hyong. Mereka berdua langsung melesat menuju istana Pitsia Kyong. Namun mendadak mereka mendengar suara pekihkan Hyang Giok, mereka segera mendongakan kepala, tampak burung bangau itu berdiri di tebing seberang, tampak pula beberapa sosok bayangan orang. Mereka berdua segera melesat ke dalam sebuah gua dan bersembunyi di situ, hingga larut malam, barulah mereka keluar menuju istana Pitsia Kyong. Istana Pitsia Kyong telah runtuh, namun Soe Peng Hai dan Co Hyong masih ingat berada di mana ruang tengah itu. Mulailah mereka mencari pilar batu yang dimaksud dan tak lama Co Hyong telah menemukannya. Tampak sebuah tombol kecil ditekannya tombol itu dan seketika itu juga muncul sebuah lubang, Co Hyong menjulurkan tangannya ke dalam lubang itu ia merasa ada. Benda yang dingin di dalamnya, kemudian cepat-cepat benda itu dikeluarkannya. Tampak dua potong benda gemerlapan di telapak tangannya, tidak salah lagi dua potong pit giyokcak seketika juga timbulah berbagai care untuk menghadapi Soe Peng Hai. Haruskah ia menemui Soe Peng Hai untuk memberitahukan bahwa tidak menemukan pit giyokcak itu, ataukah harus langsung turun tangan? Kenapa Co Hyong berpikir begitu? Ternyata selama ini ia cuma memperalat sekaligus mengandau pada Soe Peng Hai. Apabila ia berhasil mendapatkan kitab ilmu silat Sam Im Sin Mi, tentu ia tidak akan membutuhkan Soe Peng Hai lagi, maka harus melenyapkannya. Padahal sejak kecil Co Hyong dirawat Soe Peng Hai sedangkan Soe Peng Hai sangat menyayanginya, apakah ia tega turun tangan membunuh Soe Peng Hai? Akhirnya ia mengambil keputusan, bagaimana nanti setelah memperoleh kitab ilmu silat itu, karena berpikir demikian, maka ia segera melesat ke arah Soe Peng Hai. Di saat ia melesat pergi, justru terlihat oleh Li Cheng Lo dan Nas Yau Tiap, kalau kedua gadis itu segera mengejar, pasti dapat menyusulnya, namun kedua gadis itu malah berakap cakap sejenak, barulah mengejarnya, maka mereka terlambat, sebab Soe Peng Hai dan Co Hyong telah menuju telaga kering. Anak Hyong. Sudah mendapat Pit Giok Chak belum tanya Soe Peng Hai. Sudah, sahut Co Hyong dan menambahkan asal kita bisa menemukan Sam Im Sian Hou, tidak sulit bagi kita membangun kembali partai Tian Leong. Benar, Soe Peng Hai tertawa, ia sama sekali tidak tahu kalau murid kesayangannya itu telah berniat jahat terhadap dirinya, kalau kita tidak menemukan Sam Im Sian Hou di dasar telaga itu, kita terpaksa mencari di seluruh pegunungan Taishan ini. Guru Co Hyong tertawa, perayalah, Sam Im Sian Hou pasti berada di dasar telaga itu. Kalau benar, Soe Peng Hai tertawa gelak lagi, partai Tian pasti bangun kembali. Tak lama kemudian, mereka berdua sudah tiba di pinggir telaga yang telah kering itu. Mereka berdua saling memandang sambil manggut-manggut, lalu mulai turun ke dasar telaga. Setelah sampai di dasar telaga, Co Hyong memungut dua buah batu lalu digosok-gosokannya, tak lama terperiklah bunga-bunga api. Mereka melihat sebuah pintu batu, diatasnya terukir beberapa huruf yang berbunyi Sam Im Sian Hou, tempat bertapa Sam Im. Di sini seru mereka girang. Suara seruan itu terdengar oleh Nas Yau Tiap dan Li Cheng Lo yang telah sampai di pinggir telaga itu. Soe Peng Hai dan Co Hyong segera mendekati pintu batu itu, lalu mendorongnya kuat-kuat. Akhirnya pintu itu terbuka sedikit dan mereka langsung melangkah ke dalam. Ternyata di balik pintu batu itu merupakan sebuah lorong. Di ujung lorong itu terdapat sebuah pintu, keluar dari pintu itu mereka sampai di sebuah gua yang amat besar dan dindingnya memancarkan cahaya. Mereka berdua terus melangkah sambil menengok ke sana kemarin tampak sebuah pagoda batu berdiri di sudut gua. Pagoda batu itu cukup tinggi dan terdiri dari tujuh tingkat ketika melihat pagoda batu itu, terenganglah mereka. Gua ini pasti tempat tinggal Sam Im Sian Mi. Mungkin di dalamnya tersimpan benda-benda pusaka, ujar Soe Peng Hai. Mungkin, sahut Cho Hyong. Mereka berdua mendekati pagoda batu itu. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara boom. Boom. Guru. Mungkin ada orang kemari ujar Cho Hyong, aku akan menutup pintu itu. Hati-hati, anak Hyong pesan Soe Peng Hai. Cho Hyong mengangguk lalu melesat keluar tak lama ia sudah kembali dan langsung mendekati Soe Peng Hai. Guru. Ternyata Nasyao tiap berada di luar sana, Cho Hyong memberitahukan tapi sementara ini dia tidak bisa masuk, karena pintu batu itu telah kututup dan kuganjel dengan sebuah batu besar. NG Soe Peng Hai manggut-manggut. Guru. Mari kita cari kitab ilmu silat Sam Im Sian Mi Ujar Cho Hyong. Baik, Soe Peng Hai mengangguk, lalu mendekati pagoda batu itu. Soe Peng Hai menjulurkan tangannya untuk membuka pintu lantai dasar pagoda batu itu. Setelah pintu itu terbuka, tampak cahaya menyorot ke arah mereka, Karina khawatir ada serangan gelap, mereka berdua langsung meloncat mundur, namun mat mereka tetap memandang ke dalam pintu pagoda. Ternyata di dalam pintu tersimpan entah berapa banyak jarum emas. Soe Peng Hai dan Cho Hyong melesat kembali ke depan pagoda tersebut secepat kilat Cho Hyong menjulurkan tangannya untuk mengambil jarum-jarum emas itu. Setelah mereka perhatikan, ternyata pada jarum emas itu terukir beberapa huruf yang amat kecil dan halus, huruf-huruf. Itu berbunyi jarum sakti penenang langit, emas ajaib tiada duanya di kolong langit. Guru itu jarum sakti. Berikan padaku saja ujar Cho Hyong. Tentu, sahut Soe Peng Hai sambil tersenyum. Terima kasih, guru ucap Cho Hyong, lalu mengayunkan. Tangannya, menyambitkan jarum emas itu. Ces jarum emas itu dapat menembus dinding gua. Bukan main Soe Peng Hai terbelalak hanya dengan jarum sakti ini, sudah bisa malang melintang di rimba persilatan. Guru, cepat lihat apa yang ada di ruang kedua seru Cho Hyong. Soe Peng Hai segera membuka pintu kedua setelah pintu itu terbuka, Soe Peng Hai dan Cho Hyong terengang, karena di dalamnya hanya terdapat sepotong kulit kambing, Soe Peng Hai menjulurkan tangannya ke dalam untuk mengambil kulit kambing itu. Tampak pada kulit kambing tersebut tertulis beberapa huruf, mereka segera membacanya, ternyata huruf-huruf itu berbunyi pendatang kalau belum merasa puas mendapat jarum sakti, sudah pasti sulit untuk pergi. Hahaha Cho Hyong tertawa setelah membaca tulisan itu. Kita memang belum merasa puas, tentu sulit untuk pergi. Cho Hyong segera membuka pintu ketiga, setelah pintu terbuka, tampak di dalamnya kosong melompong Cho Hyong merasa penasaran, lalu menjulurkan tangannya ke dalam merogoh ke sana kemari. Namun tidak mendapatkan apapun. Sementara Soe Peng Hai sudah membuka pintu keempat, kelima dan keenam tetapi tidak menemukan apapun, ketika ia membuka pintu ketujuh, terjadilah suatu keanehan, pintu-pintu itu tidak bisa dibuka. Soe Peng Hai dan Cho Hyong saling memandang dengan kening berkerut mereka berdua heran, kenapa pintu itu tidak bisa dibuka. Heran ujar Soe Peng Hai, kenapa pintu itu tidak bisa dibuka. Jangan-jangan dikunci, sahut Cho Hyong. Mereka berdua memperhatikan pintu itu, memang tampak sebuah lubang kecil pada pintu tersebut. Kemudian Soe Peng Hai berkata, Anak Hyong, cepat keluarkan pik giyok cak itu, mungkin itu kuncinya. Cho Hyong memperhatikan lagi lubang kecil itu, memang pas dengan pik giyok cak yang dibawanya, ia yakin bahwa di dalamnya pasti menyimpan kitab pusaka peninggalan Sam Im Sini. Oleh karena itu, timbulah niat jahatnya. Bab ke-52 membunuh guru sendiri. Setelah timbulah niat jahatnya, secara diam-diam Cho Hyong mengeluarkan sebatang jarum sakti, kemudian ditusukan ke punggung Soe Peng Hai. Soe Peng Hai sama sekali tidak menduga kalau murid kesayangannya itu akan menyerangnya dengan jarum sakti, ia malah mengira ada musuh menyerangnya dari belakang, dan Cho Hyong tidak sempat memperingatkannya karena serangan itu sangat mendadak. Cepat-cepat ia mengelak sambil membalikan badannya, justru pada saat itu kembali Cho Hyong menusuk dadanya. Soe Peng Hai terperanjat lalu memandang Cho Hyong dengan matah, terbelalak sedangkan wajah Cho Hyong tampak menyeramkan sekali, bahkan penuh diliputi hawa membunuh. Menyaksikan keadaan itu, mengertilah Soe Peng Hai, bahwa Cho Hyong ingin membunuhnya demi menyerakai benda pusaka peninggalan Sam Im Sini. Sebetulnya Soe Peng Hai masih bisa mengelak, namun ketika menyaksikan Cho Hyong yang amat disayanginya itu masih bertindak begitu, ia amat marah, menyesal dan berbagai perasaan membaur jadi satu dalam hatinya, sehingga membuatnya tidak mampu bergerak sama sekali. Ces! Jarum sakti itu menembus dada Soe Peng Hai. Akan tetapi, Soe Peng Hai tidak menjerit, hanya terus menatap Cho Hyong dengan mata melotot, lalu terkulai perlahan-lahan. Bagus! Bagus! Engkau, bagus sekali teriak Soe Peng Hai dengan mata memerah. Suara teriakan Soe Peng Hai juga terdengar oleh nasiau tiap yang menjaga di luar. Sedangkan Cho Hyong juga berdebar-debar hatinya, sebab punggung dan dada Soe Peng Hai telah tertusuk jarum sakti, namun masih belum mati. Sementara Soe Peng Hai terus menatap Cho Hyong dengan mata melotot, wajahnya pun menyeramkan sekali. Di saat itu, Cho Hyong tidak tahu harus bagaimana mendadak Soe Peng Hai tertawa seperti orang gila. Hahaha! Bagus! Mari kita mati bersama! Soe Peng Hai langsung menyerang Cho Hyong dengan Kan Go Ancih, bahkan juga mengerahkan seluruh tenaga de alamnya. Betapa terkejutnya Cho Hyong ia segera meloncat mundur namun pada waktu bersamaan, terdengarlah ledakan dasyat. Boom! Pukulan sakti Kan Go Ancih yang dilancarkan Soe Peng Hai menghantam pagoda batu hingga roboh. Untung Cho Hyong cepat-cepat meloncat mundur, kalau tidak, ia pasti mati seketika terpukul Kan Go Ancih itu. Tiba-tiba Cho Hyong mengayunkan tangannya, tampak puluhan jarum sakti meluncur ke arah Soe Peng Hai. Ces! Ces! Sekujur tubuh Soe Peng Hai tertembus jarum sakti itu, namun ia masih tidak mati, namun sekujur badan berikut wajahnya telah berlumuran darah, sehingga dirinya tampak menakutkan sekali. Hiat pekik Soe Peng Hai, sekaligus menyerang kembali dengan ilmu Kan Go Ancihnya. Cho Hyong berkelit ke samping, sehingga serangan Soe Peng Hai meleset lagi, Soe Peng Hai menggeram, kemudian terkulai dengan wajah pucat pias berlumuran darah. Ah-ah-ah-ah-ah keluh Soe Peng Hai dengan nafas memburu dan melemah, kenapa, kenapa engkau tega turun tangan jahat terhadapku? Kenapa? Terus terang, sahut Cho Hyong sambil tersenyum manis, aku sendiri pun tidak tahu betapa bencinya Soe Peng Hai. Dari kecil ia merawat sekaligus membimbing Cho Hyong dengan ilmu silat tinggi, menyayangi dan memanjakannya. Namun tidak sangka sama sekali, hari ini ia akan mati di tangan murid kesayangannya itu. Ketika Cho Hyong bertindak jahat terhadap orang lain, ia memang gembira sekali, tidak menduga kalau dirinya sendiri juga akan mengalami hal yang serupa. Ah-ah-ah-ah Soe Peng Hai menghela nafas, aku, aku tidak akan mati penasaran aku yang membesarkanmu juga membimbingmu. Ya-ah-ah-ah. Kini, kini aku cuma punya satu permintaan, harap engkau mengabulkannya. Permintaan apa Cho Hyong tertawa lebar beritahukanlah. Setelah aku mati, janganlah engkau turun tangan jahat terhadap anak istriku. Anak istrimu Cho Hyong tersenyum manis. Anak Hyong. Suara Soe Peng Hai makin lemah. Aku-aku menyayangimu dari kecil hingga kini, kabulkanlah. Permintaanku ini titik. Guru Cho Hyong tertawa panjang. Bukankah guru selalu memberi nasihat padaku, bahwa membabat rumput harus sampai ke akar-akarnya? Engkau, engkau. Ha-Soe Peng Hai berusaha. Menyerang Cho Hyong dengan tenaga terakhirnya. Akan tetapi Cho Hyong pun mengayunkan tangannya menyambitkan beberapa jarum sakti ke arah tenggorokan Soe Peng Hai. Ces. Ces. Tenggorokan Soe Peng Hai tertembus jarum-jarum sakti. Engkau. Soe Peng Hai terkulai glaek. Nafasnya putus seketika, ia mati dengan mata melotot, seakan amat penasaran sekali, sebab Cho Hyong masih mau turun tangan jahat terhadap anak istrinya yang ada di kuil yang simem. Siapa akan menyangka kalau akhirnya Soe Peng Hai mati di tangan murid kesayangannya sendiri kalau ia hidup tenang di kuil yang simarm bersama anak istrinya, tentu tidak akan mati begitu mengenaskan. Mungkin itu merupakan hukuman bagi dirinya. Setelah melihat Soe Peng Hai mati, Cho Hyong sama sekali tidak merasa berduka, sebaliknya wajahnya malah tampak berseri seru dulu orang aneh di dalam gua yang menurunkan ilmu silap tinggi padanya, juga dibunuhnya, maka kini membunuh Soe Peng Hai, itu boleh dikatakan merupakan hal biasa baginya. Cho Hyong mendekati mayat Soe Peng Hai, ternyata ia mengambil sesuatu dari dalam baju sang guru, lalu menendang mayatnya ke sudut gua. Sambil bersiu-wisiu, Cho Hyong mendekati pagoda batu yang telah roboh itu. Mendadak ia berseru girang, karena pintu ketujuh telah terbuka, ia segera menjulurkan tangannya merogoh ke dalam. Cho Hyong merasa tangannya menyentuh sebuah benda, lalu dikeluarkannya benda itu cepat-cepat, ternyata sebuah kotak kecil kotak tersebut tertutup rapat, namun di bagian tutupnya terdapat sebuah lubang kecil. Cho Hyong bersorak dalam hati ia segera mengeluarkan dua potong pit giyokcak, lalu dimasukkannya ke lubang kotak. Kerek! Kotak itu terbuka. Cho Hyong melihat isinya, wajahnya tampak girang sekali, bahkan ia sempat berjingkrak-jingkrak sejenak. Ternyata kotak itu berisi sebuah kitab tipis sebesar telapak tangan, di atas kitab tersebut terdapat beberapa baris tulisan, Cho Hyong segera membacanya ternyata tulisan itu berbunyi. Sudah lama mendengar tentang Tian Kye Chinjin di Gunung Kuat Chongsan berkepandaian amat tinggi aku merasa tidak puas dan mengambil keputusan untuk bertarung dengannya. Di dalam kitab tipis ini memuat seluruh kepandaianku kalau aku kalah bertarung, siapa yang berjodoh memperoleh kitab ilmu silatku, haruslah belajar dengan tekun, agar bisa bertarung dengan Tian Kye Chinjin lagi demi menebus kekalahanku. Seandainya Tian Kye Chinjin sudah tiada, harus cari muridnya untuk bertarung, kalahkan mereka dalam tiga jurus, agar mereka tahu kepandaianku tiada duanya di kolong langit. Tiada tanda tangan di situ, namun itu pasti tulisan Sam Im Sinni. Walau Sam Im Sinni berkepandaian amat tinggi, tapi hatinya sempit sekali, kalau tidak, bagaimana mungkin ia menulis begitu dan meninggalkan seluruh kepandainya di dalam kitab tipis tersebut. Akan tetapi, memang sungguh di luar dugaan, dia bertarung dengan Tian Kye Chinjin hingga beberapa hari beberapa malam, tiada yang kalah dan yang menang, bahkan akhirnya sama-sama terluka. Setelah terluka, mereka berdua bersepakat untuk menciptakan suatu ilmu silat, yakni Kui Goan Picek, yang kemudian amat menggemparkan rimba persilatan, dan menimbulkan banjir darah. Sam Im Sinni sama sekali tidak menduga, kalau kitab tipis yang memuat seluruh kepandainya, justru akan jatuh ke tangan orang yang berhati licik dan amat jahat. Hahaha Chohyong tertawa gelap, kemudian mengambil kitab tipis itu dan membukanya selembar demi selembar. Dulu Chohyong pernah belajar sedikit mengenai ilmu silat Sam Im Sinni. Ia merasa ilmu silat itu amat tinggi, kini setelah membaca kitab tipis itu, barulah ia tahu, itu cuma merupakan kulit kepandainan Sam Im Sinni. Chohyong yakin, tiga tahun kemudian setelah mempelajari semua ilmu silat yang ada di dalam kitab tipis itu, ia pasti berubah menjadi pesilat tanpa tanding di rimba. Persilatan dua wanita kuat Chong San juga tidak dalam matanya. Hahaha Chohyong tertawa terus saking girangnya. Pada waktu bersamaan terdengarlah suara nasiau tiap di luar gua. Chohyong, kalau engkau tidak keluar, selamanya engkau akan berada di dalam gua ini janganlah engkau bergirang. Begitu mendengar suara nasiau tiap, tergetarlah sekujur badan Chohyong, bahkan kotak yang berisi kitab tipis itu pun terlepas dari tangannya. Bagaimana Chohyong tidak gembira? Kini ia telah memperoleh jerum sakti, kitab ilmu silat Sam Im Sinni dan Panji Partai Tianliong, maka tidak heran kalau ia terus-terusan tertawa. Namun begitu suara nasiau tiap mengalun ke dalam, Chohyong menjadi terkejut sekali, ia tahu, nasiau tiap pasti terus menjaga di luar gua. Bagaimana mungkin ia bisa keluar otomatis ia akan mati kelaparan dan kehasan di dalam gua? Seandainya begitu, perumah ia memperoleh jerum sakti, kitab ilmu silat Sam Im Sinni dan Panji itu. Berpikir sampai di sini, wajah Chohyong berubah menjadi murung. Tapi ia banyak akal, tentunya tidak akan putus asa ia terus mencari akal agar bisa meninggalkan gua tersebut. Semula ia mengambil keputusan untuk mempelajari ilmu yang terantum di dalam kitab tipis itu beberapa hari, lalu keluar bertarung dengan nasiau tiap, namun kemudian keputusan itu dibatalkannya, karena ia tahu nasiau tiap telah mempelajari kuigoan picek, sudah pasti dirinya masih belum mampu melawan nasiau tiap. Chohyong berjalan ke sana kemari mencari jalan keluar di dalam gua, namun tidak menemukannya, sehingga keringat dinginnya mulai mengucur. Chohyong terdengar lagi suara nasiau tiap, engkau dan gurumu telah banyak melakukan kejahatan, engkau tidak menyangka kalau hari ini akan terkurung di dalam gua kan? Ketika mendengar ucapan nasiau tiap, hati Chohyong tergerak, karena gadis itu masih tidak tahu kalau Soe Penghai telah mati di tangannya, mungkin keadaan ini bisa memanfaatkan agar dirinya dapat lolos pikir Chohyong. Setelah berpikir demikian, Chohyong manggut-manggut seakan sudah mengambil suatu keputusan, ia talu menggenggam jarum sakti, dan memanggui mayat Soe Penghai. Setelah panjitian liong dan kitab ilmu silat sen, im sini disimpan baik-baik di dalam bajunya barulah Chohyong melangkah menuju pintu batu. Nonana ujar Chohyong sambil tertawa gelap, engkau masih menjaga di depan gua? Ketika mendengar suara Chohyong, nasiau tiap tertegun, ia tidak menyangka kalau Chohyong masih berani bersuara. Tentu sahut nasiau tiap, kalau engkau tidak mau mati kelaparan di dalam gua, cepatlah keluar agar bisa mati di tanganku. Hihi Chohyong tertawa terkekeh-kekeh. Nonana, engkau akan sia-sia menunggu di situ. Kenapa suara nasiau tiap bernada heran? Chohyong girang karena nasiau tiap bertanya demikian, ia memang menghendaki pertanyaan tersebut. Aku telah menemukan sebuah jalan rahasia, maka aku kemari memberitahukan, agar engkau terus menjaga di situ sahut Chohyong, jangan kemana-mana. Usai berkata begitu, Chohyong tertawa gelap sambil mengecilkan suaranya, sehingga kedengarannya seakan-akan semakin jauh. Nasiau tiap tertegun seketika, ia mengira Chohyong mulai pergi meninggalkan gua melalui jalan rahasia. Kalau Chohyong telah menemukan jalan rahasia untuk meninggalkan gua itu, apa gunanya ia terus menjaga di situ? Pikir nasiau tiap, akhirnya ia mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat itu. Nasiau tiap melesat pergi, tapi mendadak berhenti sambil mengerutkan kening, ia tahu jelas bahwa Chohyong amat licik dan banyak akal busuk, kalau dia telah menemukan jalan rahasia, kenapa tidak langsung pergi, tapi malah memberitahukan padanya dulu itu pasti ada sebab-musababnya. Setelah berpikir begitu, nasiau tiap langsung bersembunyi di balik sebuah batu. Sementara Chohyong yang berada di dalam gua juga sudah berhenti tertawa, kemudian memasang kuping mendengar keadaan di luar dengan penuh perhatian tidak ada suara nasiau tiap lagi. Seandainya saat ini yang menjaga di luar bukan nasiau tiap, melainkan Li Chenglo atau Beekunbu, Chohyong pasti sudah keluar, sebab Li Chenglo dan Beekunbu gampang ditipu. Akan tetapi, sekarang nasiau tiap yang menjaganya. Gadis itu berkepandaian tinggi dan sulit ditipu, oleh karena itu tidak heran kalau Chohyong ciut nyalinya. Walau tiada suara apapun di luar, namun Chohyong masih tidak berani menggeserkan batu yang mengganjel pintu batu, ia tetap menunggu dengan sabar agar dapat memastikan nasiau tiap sudah pergi. Nasiau tiap yang bersembunyi di balik batu pun tetap diam, dan terus menunggu, sehingga nasiau tiap mengira Chohyong telah pergi melalui jalan rahasia. Itu membuat nasiau tiap berpikir kalau Chohyong dapat meloloskan diri, memang sungguh sayang sekali, tapi ia pun ragu akan keberadaan Chohyong di dalam gua. Karena itu, timbulah suatu ide dalam benaknya, alangkah baiknya menaruh priapanya di depan gua. Kalau Chohyong melihat alat musiknya itu, tentunya ia tidak berani meninggalkan gua, karena mengira nasiau tiap masih berada di situ. Apabila Chohyong sudah pergi melalui jalan rahasta, bukankah dia bisa pergi mencarinya? Nasiau tiap menganggap idenya itu sangat tepat, maka ia keluar dari tempat persembunyiannya, lalu menaruh priapanya di depan gua. Ketika baru mau melesat pergi, mendadak ia mendengar suara krek di pintu batu itu, hati nasiau tiap tersentak. Sambil melesat pergi, sehingga tidak sempat mengambil priapanya. Gadis itu girang sekali, karena mengetahui Chohyong masih belum meninggalkan gua, tadi dia cuma omong kosong untuk menipunya. Nasiau tiap bersembunyi di balik sebuah batu, sedangkan pintu batu itu sudah terbuka sedikit tak lama kemudian tampak sebuah kepala menjulur keluar, kepala itu menengok ke sana kemari, tetapi lalu masuk lagi. Berselang beberapa saat, kepala itu menjulur keluar lagi, lalu tampak sosok bayangan melesat keluar. Mau kabur kemana bentak nasiau tiap sambil melancarkan pukulan ke arah sosok bayangan. Pukulannya disertai dengan toap pan yok sin kang, dapat dibayangkan betapa dasyatnya pukulan tersebut. Boom! Orang itu terpukul jatuh menghantam sebuah batu. Nasiau tiap segera melesat ke arahnya, orang itu ternyata sopenghai, tenggorokan dan sekujur badan sopenghai berlumuran darah, keadaan itu membuktikan bahwa kematiannya bukan karena pukulan nasiau tiap, maka tidak heran kalau gadis itu sangat kebingungan. Mendadak nasiau tiap tersentak sadar, bahwa dirinya telah tertipu. Gadis itu segera menoleh, tampak sosok bayangan sedang melesat ke atas, nasiau tiap tahu, itu pasti cohyong, tidak mungkin orang lain. Oleh karena itu, tanpa menghiraukan piyepannya lagi, ia langsung melesat menggunakan ginkang mengejar cohyong, ginkang nasiau tiap masih di atas cohyong, maka dalam waktu sekejap, nasiau tiap sudah hampir menyusulnya. Serp! 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 cohyong terus melesat ke atas. Tak seberapa lama kemudian, mereka berdua sudah berada di atas, cohyong terus melesat pergi, dan nasiau tiap tetap mengejarnya, tiba-tiba nasiau tiap mengerahkan ilmu ginkang lingkong sihtou, terbang di angkasa, mengarah pada punggung cohyong sambil menjulurkan tangannya. Tiba-tiba cohyong berkelit ke samping sambil mengayunkan tangannya, tampak cahaya keemasan meluncur ke arah nasiau tiap. Walau gadis itu berkepandaian tinggi, tapi tidak tahu benda apa yang meluncur ke arahnya, ia cuma tahu dari tangan cohyong dan merasa ada sedikit hawa dingin. Nasiau tiap terkejut, kemudian secepat kilat meloncat mundur. Ketika ia meloncat mundur, barulah melihat jelas bahwa benda itu ternyata jarum sakti. Ia pun segera memandang ke arah cohyong. Ternyata tangan cohyong telah menggenggam sebatang jarum emas sepanjang pedang, hanya saja bentuknya bulat menyerupai jarum biasa. Pada saat nasiau tiap memandang ke arahnya, di saat itu pula cohyong melesat pergi. Nasiau tiap tertawa dingin. Tiba-tiba cohyong mengayunkan tangannya, tampak tiga buah gelang emas meluncur ke arah nasiau tiap, gadis itu segera mengibaskan lengan bajunya, ketiga buah gelang emas terpukul jatuh. Nasiau tiap langsung melesat sekaligus menendang ketiga buah gelang emas yang jatuh itu. Ketiga buah gelang emas meluncur secepat kilat ke arah cohyong yang sedang melesat pergi. Cohyong sudah mendengar suara senjatanya sendiri, maka tanpa menoleh ia menyambitkan jarum saktinya ke arah gelang emas. Terang, terang, terang. Ketiga gelang emas terpukul ke samping. Ketika menendang ketiga buah gelang emas nasiau tiap mengerahkan seluruh tenaganya. Maka walau berhasil menangkis ketiga buah gelang emas itu, tangan cohyong pun merasa ngilu, otomatis membuat langkahnya jadi iamban. Tepat di saat bersamaan, terdengar suara bentakan nasiau tiap yang amat nyaring, cohyong tahu bahwa nasiau tiap sudah mendekat, sehingga membuatnya nyaris putus asa. Mendadak terdengar ringkikan kuda yang amat nyaring, begitu mendengar suara ringkikan kuda cohyong menjadi bersemangat. Ia melesat lebih cepat ke arah suara ringkikan kuda itu. Sementara nasiau tiap masih tertinggal beberapa depa, namun gadis itu segera mengerahkan ilmu ginkang lingkong sihteo, terbang di angkasa. Pada waktu bersamaan, ia melihat sosok bayangan berlari laksana terbang menuju ke arah cohyong, itulah ciak hun tui hang sin kau, kuda sakti, milik cohyong. Ketika melihat kuda sakti hati nasiau tiap gusar bukan main, ketika kuda sakti mendekat, nasiau tiap langsung melancarkan sebuah pukulan ke arahnya. Di saat pukulan itu hampir mengena badannya tiba-tiba kuda sakti meringkik keras sambil meloncat ke samping, bukan main, ternyata kuda sakti dapat mengelak pukulan nasiau tiap. Justru pada saat bersamaan, cohyong melesat ke atas kuda sakti, begitu melihat cohyong berada di punggung kuda sakti, nasiau tiap tahu, bahwa dirinya tidak mungkin bisa mengejarnya ia gi. Maka seketika juga ia melancarkan beberapa pukulan ke arah kuda cohyong, akan tetapi, pukulan-pukulannya menghantam tempat kosong, karena kuda sakti telah melesat pergi laksana kilat. Tiba-tiba nasiau tiap bersiul panjang beberapa kali, ternyata nasiau tiap memanggil hian giok. Kebetulian hian giok sedang terbang di angkasa mencari nasiau tiap, begitu mendengar suara siulan itu, hian giok menyahut dengan pekekan keras sambil meluncur ke arah nasiau tiap. Sebelum hian giok hinggap di tanah, nasiau tiap sudah melesat ke punggungnya, dan hian giok langsung terbang ke atas. Nasiau tiap memandang ke bawah, hanya tampak hutan rimba dan lembah, tidak tampak kuda sakti, padahal hian giok terbang ke arahnya, itu cuma memakan waktu sedikit. Bagaimana mungkin kuda sakti itu telah lari begitu jauh? Gadis itu penasaran sekali, ia lalu menepuk leher hian giok beberapa kali, agar hian giok terbang berputar-putar di sekitar tempat tersebut. Hian giok menurut, lalu berputar-putar di atas sekitar tempat itu. Tak seberapa lama kemudian, nasiau tiap melihat sosok bayang akan melesat cepat ke arah timur. Tidak salah lagi, itulah kuda sakti milik Cho Hyong, sebab tampak pula sosok bayangan di atas punggungnya. Nasiau tiap gerang bukan menial lalu menepuk leher hian giok sekali, hian giok langsung meluncur kate arah kuda sakti yang sedang berlari laksana kilat. Cepat kejar seru nasiau tiap sambil menunjuk ke arah kuda sakti itu. Hian giok memekik keras, lalu terbang secepatnya ke arah kuda sakti yang sedang lari kencang. Berselang beberapa saat kemudian, hian giok telah berhasil menyusul kuda sakti, namun kuda itu memasuki sebuah rimba, sehingga luput dari pandangan nasiau tiap. Hian giok tidak bisa turun, karena rimba itu penuh pepohonan. Cepat terbang ke atas. Cepat seru nasiau tiap. Hian giok langsung terbang ke atas, nasiau tiap memandang ke bawah, tak lama tampaklah kuda sakti di sebelah barat, tetap tampak sosok bayangan di atas punggung kuda. Kejar seru nasiau tiap. Hian giok terbang secepatnya mengejar kuda sakti, nasiau tiap tampak gembira, sebab kuda sakti telah keluar dari rimba, kuda sakti terus lari laksana kilat. Hian giok pun terbang secepat kilat mengejarnya. Tak seberapa lama kemudian, Hian giok berhasil mendekati kuda sakti, sekaligus menukik ke bawah, kuda sakti meringkik keras, sedangkan Hian giok memekik mengguntur lalu mencengkeram sosok yang ada di punggung kuda sakti, sosok itu terjatuh ke bawah, giranglah hati nasiau tiap. Akan tetapi, kuda sakti masih terus berlari laksana kilat. Nasiau tiap menyadari adanya gelagat tidak beres, sebab tidak mungkin kuda sakti meninggalkan majikannya. Meskipun demikian, nasiau tiap tetap meloncat turun. Ketika melihat sosok itu, wajah nasiau tiap tampak gusar sekali, sebab yang terjatuh ternyata pakaian Chohyong yang diganjeledahan pohon, nasiau tiap tidak menyangka kalau Chohyong dapat menipunya dengan kera itu. Chohyong tidak bersama kuda sakti, tentunya tidak bisa pergi jauh, pikir nasiau tiap, ia segera meloncat ke punggung Hyang Giok, maksudnya ingin mencari Chohyong. Walau Hyang Giok sudah berputar-putar di sekitar tempat itu, namun sama sekali tidak tampak bayangan Chohyong. Memang sulit mencarinya, sebab Chohyong bisa bersembunyi di suatu tempat yang tak dapat dilihat dari atas. Karena tidak menemukan Chohyong, akhirnya nasiau tiap menyuruh Hyang Giok turun ke dasar telaga kering sesampainya di tempat itu, ia mengambil pipanya, lalu memasuki gua Sam Im Sian Hau, namun di dalam gua sudah tidak ada apa-apa lagi. Nasiau tiap mengambil keputusan, bahwa akan terus mencari Chohyong, di saat itu pula ia teringat akan Li Cheng Lon, dan tidak tahu Li Cheng Lon sudah kemaribum. Setelah berpikir begitu, nasiau tiap segera kembali ke istana Pitsia Kiong untuk menemui Li Cheng Lon, sesampainya di reruntuhan istana tersebut, ia tidak melihat gadis itu. Nasiau tiap terengang dan khawatir Li Cheng Lon berkeluyuran ke dalam rimba akan bertemu Chohyong, karena itu, ia segera pergi mencari gadis itu bersama Hyang Giok, nasiau tiap tidak tahu, kalau saat ini Li Cheng Lon berada di sebuah gua. Bagian ke-53 Cinta Membara Setelah mendengar suara Kim Hun Toko Lam Kiong Siu, Li Cheng Lon berjalan memasuki gua itu perlahan-lahan. Tak seberapa lama kemudian, suara Kim Hun Toko terdengar makin jelas. Biar bagaimanapun, kita tetap akan hidup dan mati bersama suara Kim Hun Toko dan setelah itu terdengar pula suara tawa terkekeh-kekeh. Begitu mendengar suara itu, Li Cheng Lon tahu sudah semakin mendekat pada Kim Hun Toko, ia maju lagi beberapa depa, tampaklah sinar remang-remang. Li Cheng Lon langsung berhenti sepasang matanya mengarah ke depan, melihat sebuah lampu minyak berada di atas sebuah batu besar. Selain lampu minyak, ia pun melihat seseorang berbaring di atas batu itu, punggung orang itu menghadap ke depan, mukanya menghadap ke dalam. Oleh karena itu, Li Cheng Lon tidak tahu siapa orang itu, lagi pula lampu minyak itu menyala remang-remang, namun ia yakin, bahwa orang itu lelaki Kim Hun Toko berdiri di hadapan orang itu, wajahnya masih bernoda darah dan dikeningnya terdapat bekas luka. Betapa menakutkan wajahnya tersorot sinar yang remang-remang. Padahal Kim Hun Toko tergolong wanita cantik. Namun saat ini wajahnya telah menyerupai setan iblis, diam-diam Li Cheng Lon menarik nafas panjang. Hihi Kim Hun Toko tertawa lagi, engkau menghadapku dengan punggungmu bisakah selamanya tidak melihat diriku? Hihi, aku tidak mau tahu engkau cinta atau benci padaku, tapi yang jelas seumur hidup engkau akan berhadapan denganku, tidak bisa bersama Li Cheng Lon lagi. Li Cheng Lon terengang, kenapa mendadak Kim Hun Toko menyinggung namanya? Lagi pula ia tidak tahu siapa orang yang berbaring itu, kenapa Kim Hun Toko mengatakan orang itu tidak bisa bersamanya lagi? Li Cheng Lon sungguh tidak habis berpikir. Mendadak orang itu membalikan badannya menghadap Kim Hun Toko dan kebetulan juga menghadap Li Cheng Lon. Wau remang-remang, namun Li Cheng Lon masih dapat melihat jelas muka orang itu seketika juga ia terbelalak dengan mulut ternganga lebar, dan sekujur badannya menjadi panas dingin. Ternyata yang terbaring itu seorang pemuda yang amat tampan, hanya saja wajahnya tampak muram sekali, Li Cheng Lon mengenalinya. Pemuda itu ternyata B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu? Bukankah Li Cheng Lon telah menyaksikannya mati dibakar di dalam ruang kaca? Tapi kini kok masih hidup itu membuat hati gadis tersebut terkejut dan girang, ia berdiri tertegun di tempat tanpa mengeluarkan suara. Hektometer dengus B.E. Kun Bu dingin, Lam Kiong Siu, kini engkau telah berubah jadi begini, itu sungguh karena dosamu sendiri ujarnya. Begitu mendengar suara B.E. Kun Bu, Li Cheng Lon tidak dapat menahan tangisnya, bahkan langsung menerjang ke arah B.E. Kun Bu. Tangisnya amat mengejutkan Kim Hun Toko dan B.E. Kun Bu. Kim Hun Toko segera menoleh ia seperti kehilangan sukma ketika melihat Li Cheng Lon menerjang ke arah B.E. Kun Bu. Saat ini, dalam hati Li Cheng Lon cuma ada B.E. Kun Bu. Walau Kim Hun Toko berdiri di dekatnya, namun gadis itu kelihatan tidak merasakan keberadaannya. Air muka Kim Hun Toko langsung berubah, ia mengelak ke samping, kemudian sambil tertawa dingin, ia menyentilkan jari tengahnya, tampak tiga batang jarum halus meluncur ke arah Li Cheng Lon. Sedangkan Li Cheng Lon yang sudah berada di depan batu besar tempat B.E. Kun Bu terbaring itu, sama sekali tidak mengetahui kalau punggungnya telah menjadi sasaran tiga batang jarum halus, sementara Kim Hun Toko masih tertawa dingin. Bagaimana B.E. Kun Bu masih hidup? Padahal Li Cheng Lon telah menyaksikan kematiannya yang amat mengenaskan, yakni dibakar hidup-hidup di atas tungku sampai mati. Akan tetapi, kenapa saat ini ia justru berbaring di batu itu? Ternyata ada sebab-musabapnya. Setelah B.E. Kun Bu ditangkap dan dikurung, tak lama muncullah gadis berbaju hijau yang diperalat Cho Hyong, gadis berbaju hijau itu menyuruh B.E. Kun Bu menulis sepucuk surat untuk Li Cheng Lon, sesuai dengan pesan Cho Hyong. B.E. Kun Bu mengira gadis berbaju hijau itu sebaik gadis berbaju hijau yang pernah menolongnya, maka tanpa beruriga ia pun menulis. Setelah gadis itu pergi dengan membawa surat tersebut, tak lama muncullah gadis berbaju hijau lain sambil tertawa-tawa. Cho Hyong, B.E. Kiong Chu mengundangmu, ujarnya. Hektometer dengus B.E. Kun Bu. Aku sudah ditangkap dan dikurung di sini, kenapa masih harus mengucapkan undang pada aku? Cho Hyong, B.E. gadis berbaju hijau tertawa cekikikan, jangan marah-marah, setelah bertemu Kiong Chu, engkau pasti tidak marah-marah lagi. Jangan banyak omong kosong di sini bentak B.E. Kun Bu gusar. Tuh gadis berbaju hijau tertawa cekikikan lagi, ayolah. Kiong Chu sedang menunggumu. Sepasang kaki B.E. Kun Bu masih tidak bertenaga, karena itu dia diam saja. Gadis berbaju hijau tersenyum ia membuka pintu kurungan lalu bertepuk tangan tiga kali. Tak lama muncullah dua gadis berbaju hijau lain, kemudian menggotong B.E. Kun Bu pergi. B.E. Kun Bu merasa heran, kenapa Kim Hun Toko menyuruh gadis-gadis itu membawanya menemui Kim Hun Toko itu? Tentang B.E. Kun Bu dibawa pergi, juga diketahui Kuang Ti Tai Su, Gin Tai Su Seng dan Giyok Xiao Xian Chu. Akan tetapi, setelah B.E. Kun Bu dibawa pergi, justru tidak kembali ke dalam penjara itu lagi, apa yang dialami B.E. Kun Bu, mereka bertiga sama sekali tidak mengetahuinya. ketika Kun Bu dibawa pergi, Kun Bu ingin melancarkan pukulan terhadap gadis-gadis itu. Namun mengingat akan Bu dipertolongan salah seorang gadis berbaju hijau yang telah mengorbankan nyawanya, maka B.E. Kun Bu merasa tidak tega turun tangan jahat terhadap gadis-gadis itu. Lagi pu iya mereka menuruti perintah, jadi apa gunanya membunuh mereka yang tak bersalah? Oleh karena itu, B.E. Kun Bu membatalkan niatnya, sedangkan gadis-gadis itu terus menggotongnya, tak lama kemudian sudah sampai di depan sebuah kamar. Salah seorang gadis membuka pintu kamar itu, lalu menggotong B.E. Kun Bu ke dalam. Begitu digotong ke dalam, B.E. Kun Bu mencium bau harum, kamar itu amat indah dan mewah, tentunya kamar wanita. Tempat apa ini? Tanya B.E. Kun Bu heran, kenapa kalian membawaku kemari? Ketiga gadis berbaju hijau tertawa cekikikan salah seorang di antara mereka memandang B.E. Kun Bu seraya menyaut. Nanti engkau akan mengetahuinya, kenapa begitu gegup sih? B.E. Kun Bu diam. Ketiga gadis itu memapahnya ke tempat duduk. Setelah duduk B.E. Kun Bu menghimpun luwakangnya, bersiap-siap menghadapi serangan gelap dari Kim Hun Toko. Berselang beberapa saat kemudian, B.E. Kun Bu mendengar suara tawa di balik dinding. Hihi selamat Kiong Chu. Omong sembelarangan suara Kim Hun Toko, B.E. Kun Bu mengenali bahwa itu suara Kim Hun Toko Lam Kiong Siu. Maka ia lalu menoleh ke arah dinding itu. Ketika ia menoleh, dinding itu bergerak seorang wanita duduk di situ dengan meto berbinar-binar memandang B.E. Kun Bu senyuman manis pun menghias bibirnya yang tipis. B.E. Kun Bu nyaris tidak mengenali, sebab wanita itu cantik sekali, ternyata Kim Hun Toko Lam Kiong Siu. Kim Hun Toko memang tergolong wanita yang cantik jelita, sudah beberapa kali B.E. Kun Bu berhadapan dengannya, namun setiap kali berhadapan, Kim Hun Toko selalu memperlihatkan wajah dingin yang tak berperasaan. Akan tetapi, saat ini wajah wanita itu terus berseri dengan meto berbinar-binar, sehingga B.E. Kun Bu nyaris tidak mengenalinya. Lagipula kali ini Kim Hun Toko mengenakan pakaian yang amat indah, tidak seperti biasanya memakai pakaian rahib wanita. Sesaat kemudian, Kim Hun Toko melangkah ke dalam kamar tersebut, dan pintu rahasia itu pun tertutup sendiri begitu melihat Kim Hun Toko, B.E. Kun Bu langsung bertanya, Mau apa engkau menyuruhku kemari? Kim Hun Toko tersenyum malu-malu, lalu duduk di hadapan B.E. Kun Bu dengan sikap lemah lembut. Kun Bu sahuknya sambil tersenyum manis, Aku tidak akan turun tangan jahat terhadapmu tidak usah tegang. Menyaksikan sikap Kim Hun Toko, B.E. Kun Bu yakin dia tidak akan turun tangan jahat, namun ia merasa heran dalam hati, kenapa sikap Kim Hun Toko saat ini lain dari biasanya. Kun Bu Kim Hun Toko menatapnya dengan mati berbinar-binar, kemudian wanita itu menundukan kepala seraya berkata dengan suara rendah, Engkau harus tahu, istana ini bagaikan benteng emas, siapapun tidak dapat menghancurkannya. Itu belum tentu, sahut B.E. Kun Bu dingin. Kun Bu, sahutan yang dingin itu tidak membuat Kim Hun Toko gusar, cuma mengerutkan kening saja, bersediakah engkau tinggal selamanya di istana ini? Apa B.E. Kun Bu tertegun dan tampak tidak mengerti, kenapa aku harus tinggal selamanya di istana ini? Pertanyaan B.E. Kun Bu membuat wajah Kim Hun Toko kemerah-merahan. Untuk mendampingiku, sahutnya. Mendampingimu B.E. Kun Bu terbelalak dan merasa geli dalam hati. Ya, Kim Hun Toko mengangguk aku rela menyerahkan kedudukanku di sini untukmu, asal engkau bersedia. Tanda petik. H-h-h-h-B.E. Kun Bu tertawa gelak sebelum Kim Hun Toko menyelesaikan ucapannya. Kun Bu Kim Hun Toko heran, Kenapa engkau tertawa? Aku mencertawakan dirimu yang tak tahu malu, sahut B.E. Kun Bu. Engkau sungguh bermimpi di siang hari bolong. Ucapan B.E. Kun Bu membuat wajah Kim Hun Toko langsung berubah. Ia adalah majikan istana Pitsiya Kiong, kedudukannya sangat tinggi dalam rimba persilatan luar perbatasan maupun di seberang laut. Lagi pulau wajahnya amat cantik jelita sehingga banyak kaum bulim berkepandaian tinggi. Mereka ingin mempersuntingnya, namun mereka satu persatu ditolaknya mentah-mentah. Bahkan banyak di antara mereka yang bukan hanya ditolak, melainkan langsung dibunuh. Akan tetapi, sejak melihat B.E. Kun Bu, cintanya mulai membara dalam hati, ia yakin B.E. Kun Bu pasti bersedia memperistrinya, sebab ia sangat cantik dan juga majikan istana Pitsiya Kiong, tapi tak disangka, B.E. Kun Bu justru langsung menolaknya. Itu sungguh memalukan dan menimbulkan kemarahan Kim Hun Toko. Engkau, Kim Hun Toko bangkit berdiri sambil menudingnya, engkau sudah mempertimbangkannya. H.H.B.E. Kun Bu tertawa, Lam Kiong Siu, engkau tidak perlu bertanya lagi. Urusan ini tidak perlu kupertimbangkan. Kun Bu Kim Hun Toko merasa malu berampur gusar apakah aku tidak sepadan dengan Renu, katakanlah. Tanda petik. Engkau memang cantik dan juga majikan istana Pitsiya Kiong ini sahut B.E. Kun Bu. Bagi pria lain, tentunya mereka ingin mempersuntingmu. Tapi bagiku tidak. Aku tidak akan bersama wanita jalang seperti Nuh. Apa wajah Kim Hun Toko menghijau, aku tahu. Tanda petik. Engkau tahu apa? Aku tahu engkau sudah punya kekasih, kan tidak salah. Siapa dia? Tidak jadi masalah ku beritahukan padamu. Dia li ceng lon sumoiku B.E. Kun Bu memberitahukan dengan jujur. Dia-dia sebanding dengan diriku tanya Kim Hun Toko dengan kening berkerut. Engkau tuh apa? Bagaimana mungkin dibandingkan dengan sumoiku itu sahut B.E. Kun Bu sambil tertawa. Oh Kim Hun Toko mundur beberapa langkah, kemudian ujarnya dingin, mungkin sekarang engkau belum berpikir matang. Engkau pun harus tahu posisimu sekarang, bahkan nyawamu pun berada di tanganku. Kalau engkau tidak menurut padaku, sehingga aku gusar. Tanda petik. Sebelum Kim Hun Toko menyelesaikan ucapannya, B.E. Kun Bu sudah melancarkan dua pukulan seraya membentak. Cepat antar aku kembali ke penjara. Kim Hun Toko berkelitangin pukulan B.E. Kun Bu menghantam sebuah pot bunga hingga hancur berantakan. Hektometer dengus Kim Hun Toko dingin. Engkau harus berpikir baik-baik, besok aku akan kemari menengokmu. Kim Hun Toko meninggalkan kamar itu melalui pintu rahasia, sedangkan B.E. Kun Bu termangu-mangu, bahkan merasa geli karena Kim Hun Toko memaksanya untuk mendampinginya seumur hidup. Bukankah itu suatu leucon? B.E. Kun Bu justru tidak tahu, kalau Kim Hun Toko sungguh-sungguh telah jatuh cinta padanya, kalau tidak, bagaimana mungkin ia begitu sabar menerima penghinaan itu? Setelah berpikir lama sekali, akhirnya B.E. Kun Bu menarik nafas sambil menggeleng-gelengkan kepala. Beberapa hari, tetap ada gadis berbaju hijau mengantar makanan padanya, namun tidak membawanya kembali ke dalam penjara. Dalam beberapa hari itu, B.E. Kun Bu terus mencoba menghimpun tenaga murninya. Hari ini ketika B.E. Kun Bu menghimpun tenaga murninya, mendadak yang cuah hiat di telapak kakinya terasa panas. Giranglah hatinya, berselang beberapa saat kemudian, rasa panas itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, ia terus menghimpun tenaga murninya, tak seberapa lama kemudian, ia sudah bisa bangkit berdiri namun di saat bersamaan, pintu rahasia kamar itu terbuka, Kim Hun Toko melangkah ke dalam dengan wajah yang masih tampak kesal. Hektometer dengus B.E. Kun Bu begitu melihatnya, mau apa engkau kemari lagi? Aku kemari untuk memberitahukan kabar gembira, sahut Kim Hun Toko sambil tersenyum. Kabar gembira apa tanya B.E. Kun Bu heran. Dua wanita kuat chongsan telah kemari, Kim Hun Toko memberitahukan dengan wajah berseri. Haha B.E. Kun Bu tertawa gembira, kalau begitu, tamatlah riwayatmu. Oh Kim Hun Toko tertawa dingin engkau telah salah duga. Memang ada yang akan tamat riwayatnya, namun bukan diriku, melainkan dua wanita gunung kuat chongsan itu. Omong kosong bentak B.E. Kun Bu. Hai 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 Kim Hun Toko tertawa nyaring, aku tidak omong kosong. Buat apa aku harus omong kosong? Terus terang, mereka berdua telah terkurung di ruang api. Tidak lama lagi mereka berdua akan terbakar hangus. Guguplah B.E. Kun Bu, karena mimik wajah Kim Hun Toko tampak sungguh-sungguh. Saat ini kedua kaki B.E. Kun Bu sudah bisa bergerak, maka ia segera menerjang ke arah pintu, sedangkan Kim Hun Toko cuma tertawa. Begitu sampai di pintu, B.E. Kun Bu mengangkat tangannya, siap menghancurkan pintu itu. Hihi Kim Hun Toko tertawa terkekeh-kekeha. Boom. B.E. Kun Bu memukul pintu itu. Akan tetapi, pintu itu sama sekali tidak bergeming, ternyata pintu tersebut dibuat dari baja, B.E. Kun Bu tertegun, kemudian membalikan badannya. Kun Bu peruma engkau membuang tenagamu ujar Kim Hun Toko dan menambahkan engkau perlu mengetahuinya, ini kamarku, dinding dan pintu kamar ini dibuat dari baja, bagaimana mungkin engkau meninggalkan kamar ini? Betapa gusarnya B.E. Kun Bu ia langsung menyambar sebuah pedang yang tergantung di dinding. Terang ia menghunus pedang itu sambil mementak lem Kiong Siu, hati-hatilah. Tunggu seru Kim Hun Toko mendadak. B.E. Kun Bu telah memutarkan pedangnya dengan gerakan pet hang hang ih, hujan angin de'iapan penjuru, salah satu jurus dari ilmu pedang Tui Hun Cap Ji Kiam, yaitu ilmu pedang andalan Partai Kun Lun. Namun B.E. Kun Bu tidak menyerang, sebab mendengar suara seruan Kim Hun Toko. Engkau masih mau omong apa tanyanya dingin? H. Kun Bu Kim Hun Toko tersenyum engkau seorang pendekar yang gagah, maka harus berpikir jauh, istana Pitsia Kiong ini bisa menguas air rimba persilatan engkau harus merasa bangga. Hektometer dengus B.E. Kun Bu, lalu menyerang Kim Hun Toko dengan jurus pet hang hang ih, hujan angin de'iapan penjuru. Pedang itu berkelebatan mengarah pada Kim Hun Toko, tangan lem Kiong Siu pun bergerak, seketika juga selendangnya melayang menangkis pedang B.E. Kun Bu.